Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua Kembali lagi dengan channel Sologi Baik Bapak Ibu di video kali ini Kami kembali akan memberikan update terbaru Seputar rekrutin P3K 2023 Tentunya masih berkaitan dengan Untuk pengumuman kelusan P3K Guru Bila karena itu silahkan di simak video sampai selesai Untuk mendapatkan informasi selengkapnya Baik Bapak Ibu Terkait dengan pengumuman kelusan P3K Guru Sampai hari ini tanggal 21 Desember 2023 Setelah kami cek di portal SSCSN Itu belum ada pengumuman kelusan Untuk hasil seleksi P3K Guru 2023 Dan kalau kita lihat lagi Berdasarkan jadwal yang sudah disesuaikan Kembali oleh Panselnas Bahwasannya untuk batas akhir Atau paling lambat pengumuman kelusan itu Adalah tanggal 22 Desember 2023 Dan kalau kita lihat Berarti itu adalah besok Jumat 22 Desember adalah Paling lambat ya Dan semoga saja sudah pengumuman Dan tidak ada lagi penyesuaian Jadwal tahapan seleksi P3K 2023 Nah tentunya ini sudah ditunggu-tunggu Rekan pelamar P1 P2, P3 dan juga P4 Untuk yang P3K Guru Nah berkaitan dengan pengumuman kelusan P3K 2023 Di sini kami mendapatkan penjelasan terbaru dari Kemendikbud Semoga menjadi kabar baik bagi pelamar P3K Guru Karena ada 5 info penting kelusan P3K Guru 2023 Yang mana jumlah yang langsung pemberkasan Alhamdulillah Nah jadwal tahapan pengumuman kelusan P3K 2023 Telah diperpanjang hingga 22 Desember Bapak-Ibu Batasnya sampai besok Sebelumnya sesuai jadwal yang ditetapkan Pasongas CSN 2023 Pengumuman kelusan P3K 2023 Dilakukan pada 6 sampai 15 Desember 2023 Namun hingga batas akhir Jumat sore 15 Desember 2023 Masih banyak instansi belum merilis pengumuman kelusan P3K 2023 Sebagai instansi sudah mengumumkan hasil akhir seleksi P3K 2023 Yang mana sudah kita ketahui sudah banyak mengumumkan Untuk formasi tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis Ada pun untuk hasil seleksi P3K Guru 2023 Ini belum satu pun instansi yang mengumumkan Dengan jelasan tersebut BKN akhirnya memutuskan perpanjangan Hingga 20 Desember mendatang atau besok terakhir Untuk batas pengumuman kelusan P3K Guru Nah khusus untuk P3K Guru 2023 Dijan GTK Kemendikbud Teristek Yaitu Prok Nung Suriani Memperkirakan pengumuman tidak akan melampaui 22 Desember Jadi Bapak Ibu semoga saja besok sudah pengumuman Silakan dicek akunnya Untuk melihat hasil seleksi Ataupun hasil pengolahan ini sudah dilakukan Alikmen Dikbud dan juga pasal nasentunya Nah berikut beberapa poin penting Pernyataan dirjen GTK Prok Nung Suriani Kepada mediajpn.com diselah-selah Redis fitur pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah Di kantor Kemendikbud Teristek Jakarta Selasa 19 Desember yang lalu Yang pertama adalah mengenai pengumuman kelusan P3K Guru 2023 Disini disampaikan Prok Nung mengatakan Pengumuman kelusan P3K Guru 2023 Akan dilaksanakan paling lambat 22 Desember Nah ini sepertinya memang sudah besok adalah Jadwal pengumumannya Silakan dicek saja sampai pukul 23 Lewat 59 waktu Indonesia Barat Nah perempuan kelahiran kanya-kanya pada 8 November 1966 Itu optimistis jadwal tersebut Tidak akan bergeser karena pasal nasi SN 2023 Tengah menggodok hasil seleksi Insya Allah 22 Desember paling lambat Diumumkan hasilnya kata Prok Nung Nah yang kedua Penyebab pengumuman kelusan P3K Guru 2023 Prok Nung menjelaskan Penyebab jadwal pengumuman kelusan P3K Guru 2023 Mengalami perpanjang waktu hingga 20 Desember Dari sebelumnya Paling lambat 15 Desember Dia mengatakan karena pasal nasi SN 2023 Memerlukan kehati-hatian Dalam penetapkan kelusan P3K Guru Nah kehati-hatian dan kecermatan Harus diterapkan karena hasil seleksi P3K Guru 2023 Tidak melalui tahapan masa sangga Setelah masa sangga Langsung pengumuman kelusan Langsung pengisian DRH Nah hasil seleksi P3K 2023 Ini kan tidak ada prok sangga Makanya unsur kehati-hatian sangat penting Dilakukan kata Prok Nung Nah kemudian poin yang ketiga Disampaikan jumlah peserta lulus P3K Guru 2023 Prok Nung Suryani menyebutkan Ada sekitar 298.000 guru Dinyatakan lulus seleksi P3K Guru 2023 Dan akan langsung masuk ke tahapan Pemberkasan NIP P3K 2023 Kemudian dengan adanya penambahan 298.000 guru P3K ini Maka jumlah total honorer Yang diangkat menjadi SNP3K Tercatat lebih dari 800.000 Nah kemudian Beliau juga menyampaikan Terkait dengan kuota P3K Guru 2024 Prok Nung Suryani mengungkapkan Pada seleksi P3K 2024 Mending Burstack akan mengusulkan Kuota P3K 2024 Sekitar 300.000 Nah dari jumlah tersebut Sekitar 200.000 Untuk guru honorer P1 Hingga P3 Yang belum terakomodasi tahun ini Sisanya sekitar 100.000 Diambil dari lulusan PPG Dan guru muda Bersertifikat pendidik Nah guru honorer Terutama P1 Akan tuntas tahun depan Dalam seleksi P3K 2024 Ucapnya Kemudian poin kelima BKN Koordinasi dengan NIP P3K Diputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Soharun mengatakan Pihaknya Terus berkoordinasi Dengan kemudian Bersetik untuk penentuan Kelulusan P3K Guru 2023 Nah senada dengan Prok Nung Nung Pak Soharun juga menegaskan Pengumuman P3K Guru 2023 Paling lambat Dirilis Pada 22 Desember Insya Allah Tidak bergeser lagi Pengumumannya Di akun SSJSN BKN Dan laman instansi Yang dilamar Kata Pak Soharmen Nah jelas Bapak Ibu ya Disini sudah ada penegasan Bahwasannya Besok adalah Pengumuman Ya Akan disampaikan Kepada seluruh pelamar Melalui akun SSJSN BKN Dan laman instansi Yang dilamar Ya Tentunya di laman Website BKPSDM BKD Untuk instansi Teman-teman Yang tentunya Daerah yang diikuti Proses seleksi P3K 2023 Baik itulah informasi Singkat yang dapat Kami bagikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wb Terima kasih Terima kasih